Kekonsumtifan tersebut Yaitu terbiasa menggunakan plastik sebagai kantong belanja Plastik-plastik tersebut kemudian hanya berujung di tempat pembuangan sampah Dan menambah volume sampah di Indonesia Kurangnya pengolahan sampah yang ada Mengakibatkan semakin memperburuk kondisi negara Indonesia ini Sebagai penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah China Aksi ekologi kali ini adalah dengan turun ke SMA Kornita Yang berada di kota Bogor Aksi kali ini melibatkan siswa-siswa kelas 10 SMA Yang kemudian akan diajarkan bagaimana mengolah sampah yang sudah ada Sehingga dapat menjadi barang dengan nilai jual yang tinggi Salah satu sampah yang akan dimanfaatkan dalam aksi ekologi ini adalah sampah baju Yang nantinya akan menggantikan fungsi plastik sebagai kantong belanja Aksi ekologi pembuatan tas ini dinamakan Toad XP Dengan type line, From Thresh Become Fresh Membuatan tas ini dilombakan nantar siswanya Sehingga mereka memiliki semangat yang tinggi dalam membuat tas-tas tersebut Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menggunting baju bagian lengan dan leher Setelah itu, bagian bawah baju tersebut digunting sehingga menyerupai rumbai-rumbai Yang kemudian diikat antar depan belakangnya Membuatan tas ini tanpa melalui proses jahit-menjahit Sehingga siapapun mudah dalam melakukannya Kemudian, para siswa dihimbau untuk mempresentasikan hasil karya mereka di depan teman-temannya Semoga dengan aksi ekologi ini Banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengurangi sampah plastik Terima kasih telah menonton!